Aku dulu sopan, tapi gara-gara diajarin sama anjing lijik, babi asigap sama anjing Pak Harsemit. Maka aku sekarang leluasa ngomong begitu, karena ulamanya juga ngomong begitu. Dulu aku tidak suka ngumpat orang ngomong babi, curut, anjing, setan, iblis. Tidak pernah aku di media, tapi gara-gara mendengar ulama yang ngajarin itu ya, aku tiru-tiru. Contohnya anjing lijik gitu kan. Kan lijik ngumpat-ngumpat, lontek, setan, iblis gitu. Biasa, biasa! Bahkan anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Bahrat, telefon ustad-ustad kita di Jakarta, apa mereka bilang, ustad, lihat itu TV, ada kori anjing gitu. Marah semua kori, saudara! Sampai di anjing-antingkan itu kori! Kurang ngajar, saudara. Ya, aku mencontoh anjing lijik, ya ngomongin iblis, setan, gitu. Terus Taufik Asikaf, gitu. Ngajarin gua ngumpat, gitu ya. Curut anjing. Anjing itu nolot lah. Dikasih, belum. Dia sebetulnya dikasih emas. Dia sebetulnya dikasih emas. Disuruh ngompat, ngelompat. Disuruh menari, menari. Anjing! Begitulah ulama-ulama yang sogoat lu. Anjing! Jadi anjing Taufik Asikaf yang ngajarin aku ngumpat. Dia kan ulama harus diikuti, gitu kan. Terus si anjing bahar, smid, gitu kan. Dia ngatain orang, babi, anjing, gitu. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama-ulama anjing, ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing. Banyak, terus. Dan saya bisa kasih dalil. Kenapa saya bilang, bahkan bukan anjing. Lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia, surah setelah. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang gak terima. Berarti ulama anjing itu kalau gak terima. Makanya aku dari pengalaman tiga orang anjing, babi, Rizik, asikaf sama bahar smid. Maka aku berterima kasih kepadanya, gitu. Jadi aku dulu yang malu-malu ngumpat, sekarang ya ikut-ikutan ngumpat. Karena diajari oleh tiga orang itu. Yaitu anjing Rizik, anjing bahar, dan babi, asikaf, gitu. Eh, asik. Mantep, gue amalkan ilmunya daripada anjing-anjing itu. Eh, begitu. Aku dulu sopa, tapi gara-gara diajarin sama anjing Rizik, babi, asikaf sama anjing bahar smid. Maka aku sekarang leluasa ngomong begitu. Karena ulama-nya juga ngomong begitu. Yang ngajarin mereka, gitu ya. Eh, anjing, eh babi, kenapa engkau putih-putih bukan buat ayat? Eh, anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat, Allah dalam alat ayat burah? Eh, anjing, eh babi. Makanya harusnya pejabat-pejabat itu bahagia, seneng. Kalau lagi anak omelin, kalau lagi anak kritik, kenapa? Itu tanda sayang, tanda cinta. Kalau anak udah gak ngomel-ngomel, Eh, Kalau anak udah gak ngomel, Yaudah, berarti bodo amat, lah. Terserah, dah. Lu mau zolim, kek, mau kagak, kek. Lu mau adil sama rakyat, kek, mau gak, kek. Bodo amat, dah. Berarti tandanya, itu udah hilang. Rasa cinta. Udah gak peduli, terserah. Lu mau masuk neraka, kek. Lu mau terus jengus ke lubang maksiat, kek, terserah. Kata Barsemit, itu, waktu cerama itu, anjing babi itu, Jadi, itu ngomelin pejabat. Itu ngeritik. Oh gitu ya. Oh iya, 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 iya. Jadi, itu, tanda cinta, tanda sayang ya. Tanda sayang, cinta, dan Barsemit ke pejabat. Itu kritik ya. Ngomel-ngomel itu, tanda sayang. Oh, begitu ya. Oh, saya baru tahu tuh. Jadi, cara Barsemit mengaplikasikan, mengimplementasikan, tanda cinta, dan sayang ke pejabat itu, seperti itu ya. Anjing, bangsat. Oh, itu, kritik, apa ngomel-ngomel? Ini jadi bingung nih, Bahar nih. Sama enggak, ngeritik dengan ngomel? Sama enggak, ngomel dengan cinta, dan sayang? Oh, Rasul juga begitu ya, kalau ngeritik orang. Rasul juga begitu ya, kalau sedang menunjukkan cinta dan sayang ke orang. Begitu ya. Oh, jadi kami juga, dan seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat Islam, membuktikan cinta dan sayang kepada siapapun, khususnya ke pejabat, harus seperti kamu ya. Oh, baru paham. Saya bong, baru enggak nih. Karena saya belajar dari SD sampai kuliah, belajar dari pesantren, sampai sekarang, belum pernah ngedengar itu. Menunjukkan cinta dan kasih sayang, seperti itu. Oke lah, kalau begitu. Bisa juga. Terpas atau tidak. Diterima atau tidak. Ya, mungkin, berarti, semua orang yang negur kamu pun, termasuk saya dan yang lain pun, itu adalah menunjukkan cinta dan sayang juga, Bahar. dan mestinya juga didengar nih, sama pencinta-pencintamu. Berarti, saya, Haji Imad, Gus Suad, Gus Arya, dan yang lainnya, itu bukan benci ke kamu, Bahar. TJ, Bang Lubis, itu bukan benci ke kamu. Bukan. Itu cinta dan sayang, Bahar. Ya, Bahar. Dan pengikutnya harus tahu nih ya, pengikut Bahar. Jadi, bukan benci ke Habaib. Tapi, cinta dan sayang, kan sama juga. Bahar begitu, ke pejabat. Itu, momelnya, kritiknya, sebagai putih cinta dan sayangnya, seperti Bahar. Anjing, Babi. Ke ulama-ulama, yang dipandangnya dekat dengan pemerintah, anjing, Babi. Begitu ya. Oh, nah kalau begitu, harus diterima juga oleh Bahar. dan oleh pengagum dan pengikutnya, bahwa kami-kami, yang tadi, jangan dipandang benci ke Bahar. Jangan juga disebut pemenci Habaib. Ya, itu berarti, kami pun cinta dan sayang ke Bahar. Ya, awas nih. Kalau begitu, jangan marahin kami, jangan benci ke kami, kalau begitu ya. Kalau kami cinta dan sayang, mengikuti teorinya, pahamnya Bahar, kalian-kalian ini, harus cinta dan sayang juga ke kami. Tapi kalau kami, walaupun cinta dan sayang ke siapapun, sekalipun banyak ke Bahar Semit, kami tidak akan memakai, cara seperti Bahar. Gak bakalan. Gak bakalan kami, mengaplikasikan, mengimplementasikan, cinta dan sayang, dengan bahasa binatang. Enggak. karena Rasul tidak nyontohkan. Ya, gak bakalan kami mah. Cinta dan sayang kami ada tertentu. Ya. Ini aneh, ditajaib juga nih. Aduh, mau bilang, mau dibilang oleh saya yang ngeles, takut disalahin lagi nih. Tapi jujur, saya gak ngerti. Baru kali ini, ada menunjukkan cinta dan sayang, seperti itu Bahar. Jujur aja. Kali lagi nih ya, buat Bahar Semit, dan pendukungnya, jangan tuduh kami, saya, dan yang lainnya, pembentih Haba'i, pembentih Bahar. Jangan. Kalau mengikuti, apa yang dikatakan oleh Bahar, adalah sebuah bentuk kritik, itu adalah, menunjukkan cinta dan sayang, dengan cara Bahar, maka, berarti, kalian jangan nyebut kami, pembentih Haba'i, pembentih Bahar ya. Tuh, junjunganmu yang ngomong kayak gitu ya. Awas, harus konsekuen. Bukan saya yang ngomong kayak gitu, junjunganmu, harus konsekuen ya. Bahkan kami tidak pernah bilang, anjing babi kepada siapapun, termasuk ke Bahar. Yo, siapa nih? Nilai sendiri. Yang normal, yang sehat, yang waras, nilai sendiri.